Intro Oke Pak Klaus, pertama bagaimana penilaian Freepot terhadap perkembangan VFA saat ini? Ya ini batch 3 ya Batch 3 yang hari ini ada di Milita Sport Complex Batch kedua Batch kedua Ya maksudnya kita udah 3 batch ya Udah 3 batch sejak tahun 2022 Dan Alhamdulillah puji Tuhan Kami dapat laporan perkembangannya sangat positif Buat kami di Peter Freepot ini Sesuai dengan apa yang menjadi harapan kami Saya perlu refresh lagi Bahwa komitmen akademi sepak bola Papua, Papua Football Academy ini Sejalan dengan permintaan dari Presiden ketujuh Republik Indonesia, Presiden Jokowi, setelah pun Beliau mengharapkan untuk PT Freeport Indonesia ikut berkontribusi bagi pengembangan sumber naik manusia Tidak hanya lewat program-program sosial yang sudah dilakukan oleh PT FI Tapi secara spesifik terkait dengan dua cabang olahraga yang sangat populer di Papua yaitu Spakola Kemudian yang kedua Dan itu hari ini sudah berjalan Puji Tuhan Dua-duanya menghasilkan prestasi-prestasi yang baik Dan ini Sangat Menginspire Sangat menjanjikan Dan kami berharap Ini bisa berlangsung terus Akan ada batch-batch seterusnya Dan kita Komitif ya Peter Freeport Indonesia Komitif untuk Terus mendukung akademi sepak bola Untuk Talenta-talenta baru yang bisa dihasilkan di Tanah Papua Tanah Papua punya cerita panjang Terkait banyak talenta sepak bola hebat dari Tanah Papua Dan kami percaya dengan pelatihan yang diterima oleh anak-anak ini Dengan staff kepelatihan yang certified Hari ini sudah ada yang sampai di sertifikasi A, B Dan ini Tentu akan membangun fondasi bagian anak-anak muda ini Untuk prestasi So Sesuai dengan harapan kami Sejauh Pak, lulusan PFA sudah mulai disarukan ke Akademi-Akademi Elite Pro Pak Dan beberapa akademi lain Apa harapan Bapak dan pesan apa yang ingin Bapak sampaikan Buat anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan Well, pertama saya ingin menyampaikan selamat ya Buat Akademi Sepak Bola Papua Papua Football Academy Yang telah meluluskan angkatan pertama dari Akademi Sepak Bola Dan hari ini ada di beberapa klub Liga 1 di Indonesia Dan juga ada beberapa di Akademi Tentu yang kedua selamat juga buat anak-anak kita Yang saat ini terpilih dan masuk di Sepak Bola Youth Elite Club Dan juga Akademi Sepak Bola di luar Papua Tentu kami berharap mereka terus menjaga Terus menjaga prestasi Mereka terus bisa compete Mereka bisa compete dengan anak-anak dari seluruh Indonesia Yang ada di Akademi maupun di klub Bagi mereka yang belum sempat Tentu ini bukan berarti kiamat Anak-anak ini masih punya banyak kesempatan Ada banyak contoh pemain-pemain yang mentas justru Setelah memasuki usia-usia dewasa So, ada harapan dan saya percaya ya Akademi Sepak Bola terus melakukan monitoring Terus melakukan komunikasi-komunikasi Dan tentu kita berharap anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan Bisa mendapatkan kesempatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!